Intro Pemirsa mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi kembali memenuhi panggilan KPK untuk menjadi saksi bagi tersangka Andi Narogong dalam kasus korupsi KTP Elektronik. Gamawan kembali menegaskan dirinya tidak mengenal Andi Narogong. Setelah diperiksa hampir selama 6 jam oleh penyidik KPK, Gamawan mengaku dikonfirmasi terkait hubungannya dengan pengusaha Andi Narogong. Namun dirinya mengaku sama sekali tidak mengenal Andi Narogong meski kementeriannya sering bekerja sama dengan pengusaha tersebut. Dirinya juga menegaskan uang 50 juta rupiah di 5 daerah yang menjadi masalah, merupakan uang yang diterimanya setelah menjadi pembicara. Tebelumnya Gamawan Fauzi diperiksa oleh KPK terkait korupsi megakorupsi EKTP, bahkan ia pernah memberikan kesaksian pada sidang dengan dua terdakwa yaitu Irman dan Sugiharto. Pak Andi, Andi Agustinus. Tidak ada pertanyaan, cuma konfirmasi yang dulu, penjelasan saya, bahwa saya belum pernah ketemu dengan Andi, saya tidak kenal sama dia, itu saja konfirmasi itu. Siapa yang kasih uangnya sama Andi, Pak? Siapa yang kasih uangnya sama Andi, Pak? Enggak, kenal saja, ketemu saja, enggak, gimana? Tapi kan dia rekanan dari Kemendagri, maksudnya enggak pernah pernah ketemu, Pak? Memang enggak pernah ketemu, tanyalah sama Andi sendiri. Tapi kalau proyek-proyek dari Kemendagri itu tidak pernah berhubungan dengan Andi Narogong? Saya enggak tahu, kan proyek bukan saya yang jalankan. Kalau proyek EKTP ini dari Kemendagri siapa, yang berwenang? Dirjen lah, dirjen sama bawa-bawaannya ya. Terus konfirmasi sama-sama yang 50 juta dan... Enggak ada itu, itu kan di tanda tangan nih. Kalau saya ceramah di KPK dulu.